Beberapa sediaan tablet di pasaran tersedia dalam bentuk kombinasi dua atau lebih Z-aktif. Metode standar yang umum digunakan untuk menentukan kadar sediaan multi komponen tersebut adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Namun, metode spektrofotometri UV Visible dengan teknik khusus juga dapat dikembangkan sebagai metode alternatif seperti teknik Simple Simultaneous Equation atau SSE. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kadar dua senyawa yang memiliki gugus kromofor di mana spektrum UV-nya saling tumpang tinggi. Pada video kali ini, kita akan mencoba menentukan kadar paracetamol dan kofein dalam tablet secara simultan atau tanpa proses pemisahan menggunakan metode spektrofotometri UV Visible teknik SSE. Siapkan bahan sebagai berikut. Larutan standar paracetamol dengan berbagai variasi konsentrasi. Larutan standar kofein dengan berbagai variasi konsentrasi. Tablet yang mengandung paracetamol dan kofein sebanyak 20 tablet sebagai sampel. Aquades sebagai pelarut. Untuk alatnya, spektrofotometer UV Visible, ultrasonic, timbangan digital, dan beberapa alat gelas sebagai berikut. Pertama-tama, tentukan panjang gelombang maksimum paracetamol menggunakan salah satu seri larutan standar yang telah disiapkan. Penentuan dilakukan dengan memasukkan larutan standar ke dalam kofein, dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer, ditutup, dan diukur spektrum larutan standar pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Dari hasil pengujian, diproleh spektrum serapan paracetamol sebagai berikut. Dengan panjang gelombang maksimum 243,25 nanometer. Panjang gelombang maksimum paracetamol yang diproleh selanjutnya disebut sebagai lambda 1. Selanjutnya, tentukan panjang gelombang maksimum kofein dengan cara yang sama menggunakan salah satu konsentrasi larutan standar yang telah disiapkan pada panjang gelombang yang sama yaitu 200-400 nanometer. Dari hasil pengujian, diproleh spektrum kofein sebagai berikut. Dengan panjang gelombang maksimum 272,95 nanometer. Panjang gelombang maksimum kofein yang diproleh selanjutnya disebut sebagai lambda 2. Kemudian, ukur serapan semua seri larutan paracetamol pada lambda 1 dan lambda 2. Untuk mengukur pada lambda 1, klik Go to WL diketik angka 243,25 nanometer. Kemudian, dicatat nilai serapan yang muncul pada monitor. Untuk mengukur pada lambda 2, klik Go to WL diketik 272,95 nanometer. Kemudian, dicatat nilai serapan yang muncul pada monitor. Lanjutkan pengukuran pada seri larutan standar paracetamol yang lainnya. Kemudian, data dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Lalu, dibuat kurva kalibrasi dan ditentukan persamaan regresi liniernya dengan cara berikut. Selamat menikmati. 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 Dari kurva, diproleh persamaan regresi linier paracetamol sebagai berikut. Setelah itu, lakukan hal yang sama terhadap larutan standar kofein. Ukur serapan semua seri larutan kofein pada lambda 1 dan lambda 2. Lalu, dibuat kurva kalibrasi dan ditentukan persamaan regresi liniernya. Sehingga diproleh hasil seperti berikut. Dari kurva ini, diproleh persamaan regresi linier kofein sebagai berikut. Gabungkan persamaan regresi linier paracetamol dan kofein pada lambda 1 dan persamaan regresi linier paracetamol dan kofein pada lambda 2 sebagai berikut. Sehingga kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 seperti yang tertera pada layar. Tahapan selanjutnya adalah penetapan kadar paracetamol dan kofein dalam tablet yang dilakukan dengan cara Timbang seksama 20 tablet, hitung bobor rata-rata per tablet dengan cara Kemudian, haluskan tablet dalam mortir hingga halus dan homogen Lalu, hitung jumlah serbuk yang harus ditimbang yang setara dengan 150 mg paracetamol dengan cara Timbang seksama serbuk sampol yang telah dihaluskan sesuai hasil perhitungan Masukkan sampol yang telah ditimbang ke dalam labu takar 100 ml dan dilarutkan dengan akuades lebih kurang 3 per 4 volume labu takar terlebih dahulu Lalu, larutan sampol disonifikasi pada ultrasonic selama 10 menit agar zat aktif yang terkandung di dalamnya terlarut dengan sempurna Setelah selesai, tambahkan akuades hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen Kemudian, larutan sampol disaring dengan kertas saring Fitratnya dipipet sebanyak 5 ml dan diencerkan hingga 50 ml sehingga kita mendapatkan faktor pengenceran pertama yaitu 55 atau 10 kali Pengenceran dilanjutkan dengan pengenceran tahap kedua dengan cara Memipet 5 ml larutan hasil pengenceran pertama dan diencerkan hingga 50 ml sehingga didapatkan faktor pengenceran kedua yaitu 50 per 5 atau 10 kali Ukur spektrum larutan sampol pada panjang gelombang 200-400 nm Sehingga diproleh hasil seperti berikut Karena larutan sampol mengandung parasetamol dan kofein, maka bentuk spektrumnya merupakan gabungan bentuk spektrum senyawa-senyawa tersebut yang saling tumpang tindih Kemudian tentukan serapan larutan sampol pada lambda 1 dan lambda 2 Sehingga kita mendapatkan 2 nilai serapan Serapan pada panjang gelombang 1 kita sebut sebagai Y1 Dan serapan pada panjang gelombang 2 kita sebut sebagai Y2 Dimana Y1 adalah gabungan serapan parasetamol dan serapan kofein pada lambda 1 Dan Y2 adalah gabungan serapan parasetamol dan kofein pada lambda 2 Kulangi percobaan minimal 3 kali Lakukan pengolahan data dan berikan kesimpulan apakah kadar parasetamol dan kofein dalam tablet memenuhi persyaratan farmakopei Indonesia atau tidak Untuk mengolah data hasil pengujian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut Dari hasil pengujian diketahui bahwa Untuk menghitung parasetamol Eliminasi kofein pada persamaan 1 dan persamaan 2 Dengan mengalihkan salah satu persamaan seperti berikut Dari nilai X yang diprole Hitung bobot parasetamol hasil analisis dalam 100 ml dengan cara berikut Hitung bobot parasetamol per tablet hasil analisis dengan cara berikut Dan hitung kadar parasetamol dalam tablet Dan hitung kadar parasetamol dalam tablet dengan cara berikut Untuk menghitung kadar kofein Gunakan salah satu persamaan dengan memasukkan nilai X parasetamol hasil perhitungan Yaitu 16,25 mikrogram per mililiter dengan cara berikut Dari nilai X kofein yang diprole Hitung bobot kofein hasil analisis dalam 100 ml dengan cara berikut Hitung bobot kofein per tablet hasil analisis dengan cara berikut Dan hitung kadar kofein dalam tablet dengan cara berikut Demikianlah cara penetapan kadar parasetamol dan kofein dalam tablet Menggunakan metode spektrofotometri UV visible teknik SSA Metode ini dapat digunakan sebagai metode alternatif Untuk menentukan kadar 2 zat aktif dalam tablet Namun hasilnya akan berbeda untuk setiap jenis senyawa Sehingga prosedur percobaan perlu dioptimasi Dan dilakukan validasi metode analisis Demikian video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.